kemudian contoh pentingnya ide keseimbangan monodualistik adanya faktor objektif perbuatan dan subjektif sikap batin jadi kalau saat ini itu mengenai asas kesalahan itu memang belum secara eksplisit dirumuskan di dalam KUHP sehingga kita hanya bisa mengetahui secara implisit dari pasal-pasal yang ada di dalam KUHP bahwa syarat pemidanaan itu ada syarat seperti kalimat-kalimat dengan sengaja, karena kealpaannya, dengan maksud, dengan niat tapi lebih kepada yang diatur adalah perbuatannya, faktor objektif perbuatan jadi aktus reusnya, sementara sikap batin itu belum diatur secara eksplisit di dalam KUHP kita kemudian ide keseimbangan monodualistik itu juga menjadi orientasi dalam pembangunan sistem hukum bidana kita yaitu pentingnya keseimbangan antara kriteria formal dan kriteria material selama ini yang berlaku adalah kriteria formal, yaitu dengan berlakunya asas legalitas yang bunyinya nulum delictum nula puna sine praevea lege punale tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan jadi dasar untuk memidana itu hanya undang-undang kecuali undang-undang tidak boleh misalkan hukum yang hidup, hukum agama, hukum adat itu kalau menurut KUHP tidak bisa dijadikan dasar untuk memidana seseorang ini konsekuensi dari asas legalitas jadi kita menganut ajaran sifat melawan hukum formal jadi ketika untuk menentukan suatu tindak pidana atau bukan itu kriterianya ya formal jadi ada suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melawan undang-undang jadi kalau didasarkan pada hukum tidak tertulis itu tidak bisa padahal seperti kita ketahui yang namanya hukum itu mestinya ada hukum tertulis yaitu undang-undang dan ada hukum yang tidak tertulis hukum yang berlaku di masyarakat hukum adat, hukum agama ditaati oleh masyarakat nah tetapi kriteria material ini itu tidak berlaku tidak oleh karena itu ini perlu keseimbangan contoh ya misalkan ada suatu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum menikah dengan perempuan yang belum menikah apabila perbuatan zina itu atau misalkan melakukan hubungan seksual itu diadukan kepada polisi sebagai penyidik maka polisi tidak ada dasar hukum untuk menjerat laki-laki dan perempuan yang belum menikah itu untuk bisa dipidana karena apa? karena menurut KUHP itu yang disebut zina menurut pasal 284 itu syaratnya adalah salah satunya dilakukan oleh orang yang salah satunya ada dalam ikatan perkawinan nah jadi ini menurut masyarakat itu perbuatan dua orang tadi dianggap perbuatan tercelah tetapi nyatanya menurut KUHP tidak bisa dipidana karena apa? tidak dirumuskan di dalam KUHP perbuatan orang yang belum menikah melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah itu bukan merupakan tindak pidana jadi tidak memenuhi kriteria formal nah ini salah satunya jadi kadang-kadang memang kurang berorientasi kepada keadilan bagi masyarakat tetapi lebih berorientasi kepada kepastian hukum ini keseimbangan juga lanjut pada pentingnya ide keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan jadi selama ini memang KUHP kita lebih berorientasi kepada kepastian hukum dan kurang berorientasi kepada nilai keadilan contohnya yang tadi itu dan masih banyak hal-hal apa namanya contoh-contoh lain misalnya bahwa tidak adanya elastisitas atau fleksibilitas di dalam pemidanaan jadi karena kakunya asas legalitas kita itu hakim tidak mempunyai kebebasan untuk memilih jenis sanksi yang paling tepat bagi pelaku tindak pidana jadi sebagian besar ancaman di dalam KUHP itu penjara jadi seolah-olah KUHP itu memaksa jaksa dan hakim itu hanya menuntut dan memutuskan dengan penjara saja konsekuensi dari asas legalitas itu kan tidak boleh menghukum selain apa yang telah diatur dalam undang-undang artinya apa penuhnya narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan itu salah satu sumbernya karena rumusan di dalam KUHP itu ancaman sanksinya memang sebagian besar adalah pidana penjara dan mungkin bapak ibu atau mahasiswa tahu bahwa denda yang ada di dalam KUHP itu nilainya sangat kecil terakhir diubah itu hanya dengan melipat gandakan 15 kali yaitu berdasarkan undang-undang nomor 18 PRP tahun 60 nah itu dilipatkan 15 kali tetapi itu dari angka 25 rupiah 250 rupiah gitu jadi seperti pencurian yang ancaman pidananya maksimal misalkan sampai 5 tahun itu atau dendanya hanya sekitar 60 rupiah 60 rupiah kalau kali 15 cuma 900 jadi sangat tidak seimbang antara ancaman pidana penjara dengan denda lah oleh karena itu hampir tidak ada jaksa yang menuntut pelaku dengan denda untuk pencurian atau yang lainnya demikian juga juga hakim jadi hakim itu memang tidak mempunyai kebebasan untuk memilih jenis sanksi yang tepat kepada pelaku ini contoh-contoh bahwa memang KUHP kita itu sudah sangat apa namanya ketinggalan zaman ya termasuk misalkan soal asas pasal 1 ayat 2 retroaktif atau lex temporis delicti dalam hal ada perubahan peraturan perundang-undangan misalkan ya maka yang berlaku adalah yang paling meringankan bagi terdakwa artinya apa artinya dalam hal perubahan itu terjadi sementara pelakunya sudah mendapat putusan hakim yang yang tetap sudah masuk ke lembaga pemasyarakatan itu maka narapidana ini itu tidak akan bisa dilakukan peninjauan atau penghitungan kembali terhadap pidana yang yang telah dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap padahal misalkan dia dipidana karena suatu perbuatan tertentu dan tindak pidana itu sudah didekriminalisasi sudah bukan merupakan tindak pidana lagi misalkan atau pidananya menjadi lebih ringan ini mestinya kan kalau memang adil itu mestinya harus bisa dilihat kembali terhadap pelaku yang sudah mempunyai putusan hukum yang tetap tapi saat ini tidak bisa ini artinya pelaku harus menghabiskan masa pidananya walaupun undang-undang itu telah berubah dan misalkan tindak pidana itu menjadi lebih ringan ancamannya atau bahkan bukan menjadi tindak pidana lagi jadi ini keadilannya itu memang apa namanya belum terakomodir di dalam KUHP ini kemudian juga ide dasar keseimbangan monodualistik untuk pembangunan sistem hukum pidana nasional itu adalah perlu adanya keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global jadi bahwa perkembangan masyarakat kita itu sudah luar biasa modus operan di kejahatan itu juga luar biasa oleh karena itu tentu saja kita sangat berbeda dengan Belanda sehingga perkembangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal itu harus terakomodir dalam pembangunan KUHP contohnya misalkan zaman sekarang dulu orang mencuri itu ditafsirkan menggerakkan jari-jari tangan mengambil itu menggerakkan jari-jari tangan memindahkan satu barang dari tempat satu ke tempat lain tapi kemudian ada perkembangan itu yang namanya orang mencuri listrik itu bisa saja menaruh alat tertentu di dalam meterannya atau apa itu agar meterannya tidak jalan dia bayarnya yang mestinya sekian menjadi hanya sangat kecil itu juga dapat dikatakan mencuri walaupun tidak mengambil dalam pengertian menggerakkan jari-jari tangan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat tertentu dan sekarang sudah lebih modern lagi jadi misalkan saya punya data rahasia misalkan soal mahasiswa di laptop atau rahasia bank yang ada di laptop saya maka orang mencuri itu tinggal nyolokkan flash disk copy paste dia sudah dapat untuk data yang diinginkan sementara barang atau data yang ada di laptop saya ini tidak hilang jadi sekarang model-model pengertian mengambil dan seterusnya itu sudah sedemikian canggih sehingga ini kita harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kita sudah ada undang-undang ITE informasi transaksi dan elektronik itu dalam rangka mengakomodir perkembangan kejahatan lah mestinya KUHP juga demikian ya termasuk di KUHP berbagai negara asing itu sudah mengakomodir misalkan sanksi-sanksi seperti hampir tindak pidana di Belanda itu di alternatifkan dengan denda misalkan denda yang sangat tinggi ada juga ide permaafan atau rechterlek pardon atau judicial pardon yaitu ide permaafan terhadap orang yang terbukti bersalah tetapi karena melakukan tindak pidana yang sangat ringan ancaman hukumannya sangat ringan misalkan orang yang sudah sangat tua kemudian dia hanya mencuri sandal jepit ini kan apa kita tidak mungkin orang yang orang Indonesia yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila kemudian dia mungkin membutuhkan sandal atau kakao atau apapun itu yang nilainya tidak seberapa pelakunya sudah sangat tua misalkan apa tidak mungkin dimaafkan walaupun terbukti mungkin unsur-unsur tindak pidananya ini di Belanda sudah diakomodir mengenai permaafan ini kemudian juga ada sangsi misalkan apa namanya sangsi pidana kerja sosial ganti kerugian untuk mengakomodir perlindungan korban nah ini kita perlu merubah KUHP itu didasarkan kepada ide keseimbangan agar KUHP kita ke depan itu menjadi lebih baik karena pembangunan hukum kita itu harus didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila implementasi dari ide-ide yang tadi ide keseimbangan itu itu bisa kita lihat di dalam misalkan implementasi ide keseimbangan atau perlu diimplementasikan pada tujuan pidana pada asas dan syarat pemidanaan pada masalah sumber hukum atau asas legalitas dan penentuan sifat melawan hukumnya perbuatan pada masalah berlakunya hukum pidana non retroaktif dan retroaktif serta masalah aturan peralian asas perlu diimplementasikan pada asas kesalahan yaitu adanya asas perkecualian asas kesalahan misalkan adanya strike liability rehter leparden maupun asas kulpain kausa kemudian juga orientasi pidana yaitu pada perlindungan masyarakat korban dan pelaku implementasi pada ide pada tujuan pemidanaan ide keseimbangan pada tujuan pemidanaan itu sudah diakomodir di dalam RUKUHP tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sistem pembangunan hukum pidana nasional kita itu dibuat suatu konsep RUKUHP yang sudah dimulai tahun 1964 yang sampai sekarang itu ternyata belum disahkan oleh DPR jadi ini sudah lama sekali RUKUHP itu sudah dibuat sudah lebih dari 50 berapa tahun sampai sekarang 56 tahun lebih ini kita tentunya harus memahami penyusunan konsep KUHP yang ini berbeda dengan penyusunan undang-undang pidana yang selama ini dilakukan karena undang-undang pidana yang selama ini dilakukan itu lebih bersifat parsial dan fragmenter artinya artinya tidak semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP itu sistemnya mengikuti induknya yaitu KUHP buku satu nah ini umumnya itu lebih bersifat parsial dan fragmenter kemudian juga hanya merupakan subsistem yang berinduk atau berorientasi pada sistem hukum pidana yang ada di dalam KUHP dari Belanda ini jadi tidak berpola tidak bersistem dan kurang konsisten penyusunan konsep KUHP baru ini nanti akan kita terangkan yang mengenai tujuan pemidanaan tapi sebelumnya ini penyusunan pembaharuan sistem hukum pidana nasional yang menyeluruh atau integral ini adalah sesungguhnya menyusun rancang bangun sistem pembangunan nasional jadi rancang bangun sistem pemidanaan nasional ya menyusun sistem induk atau bangunan induk menyusun penyusunan kodifikasi hukum pidana nasional jadi mungkin seperti kita kita ketahui sekarang ada KUHP sebagai induk dari sistem hukum pidana kita saat ini tetapi di luar KUHP juga ada berbagai peraturan perundang-undangan ya mereka undang-undang yang bersifat khusus itu menggunakan aturan umum masih menggunakan aturan umum buku 1 KUHP dasarnya adalah pasal 103 yaitu bahwa isinya bab 1 sampai bab 8 buku ini buku artinya buku 1 KUHP berlaku pula bagi perbuatan-perbuatan yang ada di luar KUHP yang diancam dengan pidana selama tidak ditentukan lain jadi intinya seperti itu bahwa undang-undang di luar KUHP ini kita lihat jarang yang membuat aturan umumnya lah mereka undang-undang di luar KUHP itu masih kemudian mengacu aturan umumnya itu pada buku 1 KUHP sehingga KUHP itu disebut sebagai induk karena disitu ada general rules atau aturan umum ada asas legalitas ada asas misalkan nasional aktif nasional pasif tentang percobaan tentang apa namanya pembantuan tentang konkursus tentang hilangnya apa namanya hapusnya kewanangan menuntut pidana menjalankan pidana kemampuan bertanggung jawab dan seterusnya jadi itu hal-hal yang diatur dalam buku 1 itu berlaku pula untuk tindak-tindak pidana di luar KUHP selama tidak ditentukan lain oleh karena itu ini sesungguhnya antara KUHP sebagai induk dan undang-undang yang bersifat khusus ini apa namanya fragmenter tidak apa namanya bukan merupakan sistem yang integran oleh karena itu ingin dibangun suatu sistem hukum pemidana nasional yang merupakan rancang bangun sistem pemidanaan nasional selamat menikmati